Terima kasih. 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 itu bukan fenomena baru. Tetapi justru situasi atau fenomena yang selalu ada pada karakteristik pemilik kita. Oke, jadi situasinya masih sangat cair begitu ya Mas Denny. Yang kemudian patut dicermati adalah ini yang jelas dari hasil tiga lembaga survei itu sama-sama ada dua parpol lama yang terancam tidak memenuhi parliamentary threshold. Apakah survei juga bisa membaca ini migrasi terjadi ke partai lama yang lain atau justru ini kan akan banyak nih parpol peserta pemilu. Tidak hanya sembilan partai yang kemudian duduk di parlemen. Iya, kalau kita dalami lagi, kita bedah bagaimana pertindahan dukungan dari pemilih partai yang satu ke partai yang lain. Lebih banyak peralihan dukungan itu dari partai lama ke partai lama. Walaupun beda pilihan ke partai baru relatif belum terlalu besar kira-kira begitu ya. Jadi ini masih ada tantangan besar bagi partai-partai baru untuk bisa kompetitif dalam pemilu. Misalnya saja tadi kalau kita menyebut PAN begitu ya yang mengalami penurunan dukungan. Itu paling banyak sementara ini ditarik oleh PKS. 19 persen masa PAN pindah ke PKS. Saya kira wajar karena basis masa pemilihnya relatif mirip begitu. Basis keagamaannya juga saya kira sesuatu yang sama lah kira-kira dari dua partai itu. Kemudian partai yang nasionalis itu juga pindahnya biasanya ke partai nasionalis. Misalnya Golkar begitu. Golkar itu paling banyak pindah ke mana? Yang jadi persoalan sekarang bukan hanya migrasinya tetapi juga daya serap, daya tampung partai terhadap pemilih partai lain. Kalau partai mampu menarik dukungan dari partai lain itu akan melanggengkan atau meningkatkan dukungan. Seperti misalnya PDI Perjuangan. Bukan berarti PDI Perjuangan itu loyal semua pemilihnya. Kita mencermati yang loyal hanya 66 persen. Itu ada banyak 21 persen pemilih PDIP yang juga pindah ke partai lain. Cuma PDI Perjuangan itu juga ternyata bisa menyerap dukungan dari partai lain. Oke, Mas Denny salah satu yang kemudian mengalami tren penurunan ini adalah partainya Pak Saan nih, Nasdem. Kalau kita lihat di pemilu 2019, Nasdem ini lima besar. Tiba-tiba sekarang masuk tiga. Tiga besar tapi paling bawah. Nah ini apa penyebabnya? Kalau di data SMRC bukan tiga paling bawah ya. Kalau kita lihat tadi Nasdem posisinya nomor lima atau nomor enam lah. Nomor lima ya. Nomor lima. Setelah demokrat kalau SMRC. Jadi tiga paling bawah juga Mas Denny. Tapi masih di papan tengah. Iya, iya. Kalau kita lihat Nasdem itu dari 9,1 ke 5,4 itu turun sekitar 3,7 persen begitu ya. Tapi kan penurunan 3,7 persen itu ya memang signifikan. Karena marginal error survey sekitar 3 persen begitu. Namun tidak se-mengkhawatirkan misalnya PAN ya. Kenapa? Karena karakteristik Nasdem kami perhatikan juga punya daya serap terhadap partai, pemilih partai lain. Dan kalau dibedah lagi gitu ya, Nasdem ini memang kelihatannya udah ada indikasi perubahan wajah pemilihnya. Kalau sementara ini dalam pemilu 2019 Nasdem itu lemah di Jawa Barat gitu ya, sekarang ada indikasi misalnya Nasdem mengalami penguatan di Jawa Barat. Sementara di Indonesia Timur yang dulu sangat kuat, sekarang ada cenderungan untuk sedikit mengalami penurunan. Jadi itu kira-kira yang terjadi pada Nasdem. Oke, terjadi dinamika di dalam internal pemilih Nasdem begitu ya Kang Saan. Nah saya minta Anda untuk langsung menanggapi hasil survei. Karena memang mau tidak mau kita lihat dari 3 hasil survei yang tadi saya sajikan ini terjadi tren penurunan elektabilitas. Bahkan salah satu lembaga survei merilis data bahwa Nasdem ini bisa-bisa tidak lolos parliamentary threshold. Bagaimana menyikapi hasil survei ini Kang Saan? Ya tentu pertama ya semua hasil survei ya, itu kita apresiasi ya. Dan bisa kita jadikan sebagai alat ukur kita untuk melakukan evaluasi dan sekaligus proyeksi untuk langkah-langkah politik kita ke depan. Jadi itu sangat penting bagi Partai Nasdem. Jadi apakah yang menempatkan Nasdem tadi di urutan yang nyaris tidak bisa lolos di parlemen di 2024 yang akan datang. Maupun yang menempatkan Nasdem masih dalam posisi yang aman. Jadi itu semua kita apresiasi dan tentu kita berterima kasih. Seperti saya berterima kasih kepada Mas Deni ya yang secara reguler melakukan survei. Yang kedua tentu yang namanya fluktuasi hasil survei itu kan hal yang biasa dan wajar. Jadi ada fluktuasi atau ada pasang surut terhadap mua partai. Tidak hanya terhadap Partai Nasdem tapi juga partai-partai yang lain juga mengalami situasi pasang surut terkait dengan posisi elektabilitasnya. Dan menurut saya itu wajar tentu karena beberapa variable. Ya tentu tadi ada pengambilan sampel waktu yang berbeda. Misalnya saya lihat LSI-nya Mas Deni ya, lingkaran survei itu kan mengambil sampelnya di bulan September. Sedangkan SMRC, Mas Deni mengambil sampelnya di bulan Oktober. Sama dengan sampel yang diambil oleh Litbang Kompas itu kan di bulan. Tentu misalnya situasinya akan berbeda. Dinamika politik ini kan sangat tinggi, dinamikanya sangat dinamis lah kan. Jadi variabel-variabelnya juga banyak sekali. Jadi sekali-sekali lagi itu hal yang wajar saja, yang biasa saja. Jadi fluktuasi. Nah yang ketiga, kalau saya mengikuti trend ya, misalnya baseline-nya 2019, Nasdem di 9,1 persenan. Dan mengalami penurunan tajam misalnya di awal-awal setelah pemilu. Dan kalau saya misalnya melihat dari trend survei yang reguler lah. Saya juga kaji yang dilakukan oleh SMRC maupun yang lain. Justru yang dilakukan oleh SMRC, trend Nasdem itu kan sangat positif naiknya. Sebelum survei yang sekarang kan juga pernah merilis survei yang sebelumnya. Itu Nasdem itu kan ada di kisaran 3, sekian lah kan gitu kan. Dan 3,4 kalau nggak salah. Nah di survei Oktober, dia mengalami kenaikan di 5,4. Jadi hampir 2 persen dalam waktu kurun beberapa bulan tingkat kenaikannya. Dan tentu ini banyak dinamikanya. Tentu karena faktor internal di Nasdem. Misalnya konsolidasinya semakin masif. Intensitas konsolidasi juga frekuensinya semakin tinggi. Yang kedua juga tentu mungkin juga karena efek dari soal pencalonan. Apa deklarasi calon presiden. Ini sampaikan memang ada yang mengalami penurunan. Tapi juga ada yang mengalami kenaikan. Sama dengan ketika posisi kita mendukung Pak Jokowi di 2019 yang lalu. Ada yang mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan. Hal itu kan biasa dan itu bisa saling mengkompensasi. Karena siapapun yang diputuskan terkait dengan soal dinamika pak eksternal itu pencapresan. Itu pasti dinamikanya ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan. Nah tinggal dilihat aja nanti yang mengalami kenaikannya berapa besar. Yang mengalami penurunannya seberapa besar. Sehingga partai ini tetap mengalami kenaikan. Jadi nah dinamika-dinamika itu semua berdasarkan data-data yang ada hasil survei. Itu dijadikan oleh partai Nasdem itu sebagai bahan evaluasi untuk melakukan konsolidasi semakin masif. Dan juga kita ingin memastikan bahwa pilihan dan sikap partai Nasdem. Yang baik di internal maupun dalam skala eksternal pencapresan. Itu tidak keliru dan mendapatkan benefit oral yang cukup. Nah ini terlihat dari yang terpotret dari survei yang dilakukan oleh SMRC. Karena waktu surveinya berbeda. Kalau pas DMI itu di September. Dan lembaga-lembaga survei yang lain juga kita kaji, kita bahas, kita jadikan evaluasi. Oke, jadi artinya Nasdem melakukan evaluasi ini lebih kepada ternyata pencalonan Anies Baswedan sebagai capres Nasdem ini memang memberikan kotel efek. Begitu ya. Jadi Nasdem merasa bahwa ada perbedaan hasil survei antara di bulan September dengan Oktober ini sudah on the right track. Artinya dengan pencapresan ini Nasdem mendapatkan kotel efek itu. Ya, kita lihat misalnya di bulan September. Bahkan saya mau konfirmasi misalnya beberapa bulan yang lalu SMRC juga. Dan itu kan di menempatkan di 3,4. September lingkaran survei itu menempatkan di 3,9. Di bulan Oktober hampir semua lembaga survei yang saya ikut SMRC, Libang Kontas, bahkan sebelumnya carta politika. Bahkan sebelumnya juga indikator politik. Itu kan melakukan survei yang sama. Dan tren kenaikan Nasdem itu sangat positif. Bahkan misalnya saya juga lihat tadi, memang tren kenaikan Nasdem yang positif ini, ini juga diikuti dengan pola dinamika demografi yang berbeda. Jadi misalnya gini, demografi yang berbeda itu begini. Misalnya, kalau saya lihat misalnya, yang mengalami kenaikan cukup signifikan secara demografi. Kalau saya baca surveinya Mas Irfan, Abang Sdedi ini dari SMRC. Itu Sumatera itu kan mengalami kenaikan yang signifikan di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional hasil surveinya 5,4. Di Sumatera, secara demografi di Sumatera itu kan 10%. Kalau nggak salah ya, Mas Dedy, saya baca itu. Terus juga di Jawa Barat mengalami kenaikan sekitar 7%. Di beberapa daerah di luar, misalnya di luar Sumatera, di luar Jawa Barat, di luar BKI Banten, di luar DIY Jawa Tengah. Itu yang lainnya itu mengalami juga yang di atas rata-rata nasional itu di 5,6%. Jadi ada yang di atas rata-rata nasional itu secara demografi itu di tiga wilayah yang jumlah pemilihnya juga relatif besar. Tapi emang ada yang under di bawah rata-rata nasional hasil survei Mas Dedy ini. Tapi, kaya lagi, kalau misalnya overhaul, kita mengalami kenaikan. Jadi tentu dengan hasil seperti itu, tentu di Nasdem ini juga menjadi hal yang sangat positif. Sehingga kita bisa antisipasi dari sekarang, di secara demografi wilayah mana yang mengalami kenaikan cukup signifikan, dan artinya akseptabilitas Nasdem dengan berbagai faktor apakah internal maupun eksternal, itu kan mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Nah ini bagaimana penerimaan yang sangat baik, ini terus kita maksimalkan agar menjadi lebih maksimal lagi. Jadi di beberapa daerah yang secara demografi itu underrepresentatif di bawah rata-rata nasional, tentu kita akan membuat treatment secara tertentu juga. agar di daerah-daerah yang di bawah rata-rata hasil survei nasional juga, misalnya tiga bulan ke depan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Sehingga tadi bahwa Nasdem yang selama ini di dalam survei selalu ditempatkan di posisi tiga besar terbawah, itu pelan-pelan dengan sisa waktu yang masih satu tahun setengah lebih ini, ini bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Walaupun misalnya dari pengalaman dua kali pemilu yang lalu, survei-survei terhadap Nasdem ini kan selalu ada di kisaran 5-6 persen, walaupun prakteknya misalnya 2014 kita dapat 7 persenan di 2019, 9 persen. Bahkan di parlemen kita 10,4 persen, ada dalam posisi keempat. Tapi sekali lagi, ini semua akan kita jadikan sebagai bahan untuk Nasdem melakukan, sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja kerja politik Partai Nasdem ke depan. Oke. Mas Denny, dari apa yang kemudian dijabarkan Kang Saan ini, Anda sepakat bahwa memang Nasdem sudah bisa memaksimalkan kotel efek dari pencalonan Anies Baswedan? Ya, pertama saya kira Mas atau Kang Saan ini sangat paham ya terhadap data survei, begitu dia mengikuti dan apa yang disampaikan oleh Kang Saan tentang data-data tadi itu tidak ada yang salah. Bahwa pertama tadi ya, bedah-bedah menurut demografi, wilayah-wilayah yang masih lemah dan masih kuat itu sebagaimana data yang kami sajikan. Memang yang paling kuat sementara ini Sumatera, kemudian ada Jawa Barat dan juga wilayah Indonesia Timur. Sementara yang mungkin masih menjadi tantangan bagi Nasdem adalah di daerah Jawa Tengah misalnya dan juga Jawa Timur. Nah, itu juga betul bahwa Nasdem itu memang punya pengalaman yang cukup baik atau sangat baik ya dalam pemilu sebelumnya. Di mana elektabilis Nasdem itu bisa mengalami kemajuan di masa kampanye resmi. Kalau kita amati dari hasil survei yang lalu, itu begitu masuk kampanye resmi, ini Nasdem bisa memanfaatkan sosialisasi secara optimal. Saya kira ini juga faktor tokoh ya, faktor calegnya, kemudian juga faktor capresnya. Kalau 2019 lalu capresnya Pak Jokowi, Nasdem itu, dan kita lihat efeknya sangat terasa. Di mana wilayah-wilayah yang Pak Jokowi kuat, Nasdemnya juga kuat. Nah, sekarang kan calonnya sudah berbeda lagi nih, Pak Jokowi sudah tidak bisa maju lagi. Sekarang kemungkinan Nasdem misalnya mendukung Anies Baswedan seandainya itu terrealitasi, kemungkinan akan mengubah wajah pemilih Nasdem. Bukan kemungkinan, Mas Denny, memang sudah disyapreskan, sudah dicalonkan oleh Nasdem. Sudah dicalonkan oleh Nasdem, tapi kan secara definitif kita akan mendaftarannya tahun depan, kan? Ya, masih kita lihat ya. Ya, pasti, baru pasti di tahun depan. Nah, apakah ini pengaruh dari pencapresan terhadap Anies Baswedan? Mungkin begitu ya, walaupun tadi yang Kang Saan katakan, kalau dibandingkan dengan survei sebelum deklarasi ya, Nasdem sekitar 3 persen, ada kenaikan 2 persen artinya. Kenaikan 2 persen itu, ya kalau mau dilihat secara positif, ya naiklah gitu ya. Tapi kalau kita hitung margin of error, ya kita tentu perlu bijaksana juga, mungkin perlu hati-hati membacanya, bisa jadi ke depan dalam survei selanjutnya akan ada perubahan lagi. Tapi secara umum, saya ingin juga mengatakan bahwa kondisi Nasdem dalam survei-survei menjelang 2024, dibanding survei-survei menjelang 2019, saya pernah melakukan perbandingan itu memang relatif lebih baik gitu ya. Walaupun sekarang posisinya 3 terbawah, tapi dulu lebih parah gitu. Tapi kemudian ada kemampuan untuk melakukan sosialisasi ketika menjelang masa pemilihan umum. Dan apakah itu akan bisa dilakukan oleh Nasdem? Ya jawabannya tentu kita harus dengar dari Kang Saan. Baik, kita akan lihat sama-sama bagaimana kemudian Nasdem melakukan langkah-langkah, apakah bisa membuat keajaiban nanti di 2024 untuk mempertahankan posisi di lima besar, atau mungkin bahkan naik tentunya, Kang Saan harapannya seperti itu ya. Kita akan lihat sama-sama bagaimana strategi yang ke depan. Kang Saan dan juga Mas Denny, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam dan salam sehat selalu. Malam. Malam, makasih ya. Terima kasih.